Wujudkan Indonesia Mas 2045, yaitu Indonesia maju sebagai lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan nominal PDB sebesar 9.100 miliar dolar AS, PDB per kapita 30.000 dolar AS per tahun dan angka kemiskinan 0,5-0,8% dalam waktu 20 tahun ke depan. Sungguh tidak mudah. Tiga acuan pencapaiannya adalah stabilitas, keberlanjutan, dan ketersediaan sumber daya manusia yang tidak hanya mencakup jumlah tetapi juga kualitas. Widya Iswara, BKPSDM Provinsi Bali, Nyoman Sukamara menyampaikan dalam kurun 10 tahun terakhir Indonesia sudah mencapai kemajuan signifikan di beberapa bidang Bahkan sebagai negara bangsa secara politik, Indonesia telah mampu membangun kepercayaan dan respek global Namun beberapa bidang lain sekalipun menunjukkan kemajuan masih tertinggal dibandingkan capaian negara-negara lain Presiden Jokowi sering mengingatkan bahwa melangkah maju saja tidak cukup diperlukan lompatan-lompatan untuk mengejar ketertinggalan ini Modal utama untuk menuju Indonesia emas 2045 adalah bonus demografi Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi tahun 2030 di mana 68,03% dari total penduduk adalah penduduk usia produktif Persoalan Indonesia hari ini adalah kualitas SDM dan korupsi akut dan masif Sebagaimana disimpulkan Kimberly Anna Elliot dalam tulisannya yang berjudul Korupsi dan ekonomi dunia, korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi Menurut almarhum Ciputra, Indonesia tidak maju bukan karena orang-orang bodoh tapi karena kurang serius dalam bekerja Sementara Renal Kasali pernah menyampaikan bahwa Indonesia tidak kekurangan orang pintar tetapi memiliki sedikit orang bertanggung jawab dan lebih sedikit lagi orang jujur Membangun manusia Indonesia karenanya tidak cukup melalui pendidikan formal Pengembangan SDM di Indonesia selama ini lebih berfokus pada pengetahuan, pemahaman, kurang menyentuh aspek keterampilan dan aspek sikap perilaku Indonesia memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya Akreditasi tidak menjamin mutu dan era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar Dibutuhkan pendidikan mental mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga sampai lingkungan terbesar yaitu masyarakat Peran pemimpin sebagai role model dalam membangun mental juga sangat strategis Seharusnya setiap pemimpin adalah role model bagi lingkungannya setidaknya bagi yang dipimpinnya Apabila permasalahan mental SDM dan korupsi belum teratasi, Indonesia emas 2045 bisa jadi hanya sebuah angan-angan Bali Post melaporkan